Rusia merupakan salah satu negara yang mengecam Israel atas serangan mematikan di Syria pada Senin 1 April 2024. Diketahui serangan itu menargetkan gedung konsulat Iran hingga menewaskan diplomat dan pervirabiliter. Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, Sergei Narizkin, menyebut tindakan Israel sebagai terorisme. Pasalnya serangan terhadap Syria telah melanggar kedaulatan negara. Narizkin mengatakan Badan Intelijen Rusia telah menerima informasi tambahan terkait serangan tersebut. Namun, ia menolak untuk memberikan komentar lebih jauh kepada publik. Adapun, serangan Israel di kota Damasku, Syria menewaskan dua jenderal Iran dan lima perwiran militer. Salah satu jenderal yang tewas yakni Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Kuts di Lebanon dan Syria. Kematiannya mengundang amarah dari pemerintah Iran dan militan Islam. Keduanya bersumpah akan membalas dendam hingga Israel benar-benar menyesal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!